Karena begini, hak atas air itu, binatang sekalipun itu punya hak atas air. Binatang sekalipun itu punya hak atas air. Ada dua jenis teror, Pak Ibu Selaluan. Teror yang inkonstitusional. Itu yang dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan pemuluh diri. Mereka yang melakukan kebantayan. Di Mako Brimopo. Itu inkonstitusional. Ada teror yang konstitusional. Yang dilakukan oleh Bibi Batak dan Renggara Batak. Apa teror-teror? Pada orang yang akan dikusur, pada orang yang akan dikisirkan. Pada orang yang akan dikisirkan, pada orang yang akan dikisirkan. Itu teror untuk dibutuhkan. Penguasa utama pemerintah adalah mengkusur kemiskinan. Bukan mengkusur orang miskinan. Penguasa utama pemerintah adalah Mengkusur kemiskinan. Bukan mengkusur orang miskinan. Selamat pagi semua, KDK Lover. Pagi ini kita sapa dari Kopi Pergerakan. Ini suasananya sangat spesial. Karena sudah kita agendakan beberapa minggu yang lalu ya. Sama Mas Agung ya. Thank you Mas Agung. Buat bantu acara ini. Pagi ini kita sudah langsung mendatangkan guest speaker yang sangat familiar ya di kota Batam ya. Abang ini lebih terkenal aktivis daripada anggota Dewan. Bersama Bung Uba Galinggi. Apa kabar bang? Kabar baik. Kabar baik. Ini sedikit, bukan sedikit. Boleh lebih ke pribadi dulu ya bang. Mengingat saya kalau ketemu orang, Dengar kata Uba itu mereka lebih image-nya ke aktivis nih. Sementara kalau saya lihat profilnya sudah 2 periode di anggota Dewan. Seperti apa sebenarnya perjalanan sampai duduk di DPR itu, di DPR itu sampai image aktivis itu melekat banget nih sama bang Uba. Ya terima kasih ya para pemisah yang penyormat dimanapun berada. Ya ini tentu berangkat dari latar belakang kami yang aktif di LSM Keberan. Ya terhadap bersama rakyat. LSM ini sendiri adalah sebuah wadah. Ya anak-anak muda yang konsen terhadap berbagai hal yang secara khusus. Misalnya pertama dalam hal pendampingan. Kemudian pemuatan kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang demokrasi, ya politik, sosial, dan ekonomi. Nah selama ini gebrak itu dikenal mendampingi masyarakat miskin. Ini di Batam itu kita kenal dengan masyarakat yang ada di Lulih. Pendampingan-pendampingan ini dilakukan oleh gebrak tidak serta-merta. Sebelumnya itu gebrak itu banyak aktif di dalam isu-isu demokrasi, ya politik dan demokrasi, dan sosial. Nah setelah berjalan beberapa tahun, gebrak itu di tahun 2005, mulailah 2006-2007, mulailah bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah seperti yang kita ketahui bahwa Batam ini kan daerah industri, yang tentunya berbeda dengan daerah-daerah lain. Namun ada hal yang menarik di tengah-tengah industrialisasi yang begitu pesat di Batam, tapi kita juga melihat banyak kelompok masyarakat itu yang termajinalkan, ya oleh karena pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat-masyarakat pinggiran ini tidak menjadi bagian dari perkembangan dan kemajuan kota itu. Nah dalam hal ini, yang paling penting menurut kami dalam pendampingan ini adalah banyaknya hak-hak dasar warga miskin ini yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah salah satu yang paling utama itu adalah misalnya menyangkut soal air, kebutuhan dasar yang utama. Kemudian listrik, baru kemudian ada tempat pinjal, ini lahan. Nah ini hal yang paling fundamental. Dan kami masuk ke situ, ya dan berkecimpung secara intens sampai saat hari ini. Kebetulan karena saya sudah di DPRD, tentu saya harus mundur, dan sekarang ketuanya ini Bung Agung, Bung Jaya. Nah tentu, ini menjadi latar belakang kegiatan kami di LSM. Nah pertanyaan tadi, kenapa bisa di sana sampai juga tentu ke DPRD kan? Ya, pengalaman kami selama ini di LSM itu sangat menarik, dan tentunya banyak hal yang sudah kami lakukan. Namun ada satu hal barangkali yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, yaitu akses politik. Ya, akses politik itu diperlukan di dalam rangka pendampingan masyarakat. Karena tanpa dukungan akses politik ini, maka posisinya menjadi lebih sulit. Karena apa? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kita tidak mendapatkan informasi, atau tidak mendapatkan akses, sehingga sering kesulitan di dalam menyampaikan hal-hal yang penting menjadi pengetahuan untuk masyarakat. Nah, dengan maksudnya kami di DPRD, maka penguatan untuk gerakan itni sendiri menjadi lebih kuat. Itulah kira-kira. Ada nggak, Bang? Ini kan bicara seorang gerakan, gerakan ya? Artinya gerakan apa nih yang memang sangat konkret dilakukan untuk masyarakat, sehingga itu yang melekat buat Bang Uba, seorang aktivis yang sangat dekat banget sama masyarakat. Yang pertama gerakannya adalah pemenuhan hak, tadi itu masyarakat miskin ya. Misalnya air. Dulu kan air belinya dari drum. Warga ini, orang miskin ini. Perjuangan kami di tahun 2007, ya demonya berbulan-bulan ini. Jadi demonya bukan sehari-hari, bukan bulan-bulan. Ya, berbarengan dengan penolakan kenaikan tarif air, juga untuk menuntut hak atas air tadi ini. Nah, bahwa ada solusi ketika itu dibuat dengan kiosk air. Nah, kiosk air ini relaksin lebih baik. Walaupun sampai hari ini kami juga tetap memperjuangkan, ya, agar hak atas air itu diberikan oleh negara, bukan atas dasar bisnis, tetapi atas dasar sosial. Artinya hak mereka sama dengan warga di perumahan, dalam hal kepersediaan, baik dalam hal distribusi maupun dalam hal pembiayaan. Nah, ini sesuatu perjuangan yang sangat berat dan berkesinambungan. Nah, yang kedua, itu menyangkut soal hak atas penerangan listrik. Sebelum tahun 2010, hampir semua ruli itu, ya, hampir semuanya itu menggunakan genset. Nah, kalau sama di air tadi beli di drum, pakai genset ini biayanya lebih besar daripada warga yang di luar dari ruli tadi ini. Nah, seperti air, ya, seperti air tadi contoh. Ini kenapa kami angkat setelah-setelah air? Berdasarkan studi kami, penelitian kami, dengan membeli di drum, itu warga di ruli itu membayar air sangat mahal. Itu sama dengan warga di Tokyo dan di New York. Bayangkan warga ruli itu sama itu membayar air dengan yang di New York sama di Tokyo. Padahal kehidupan ekonomi dan seksualnya jauh berbeda. Ini akibat dari drum, nah, sekarang mereka ada relatif lebih murah. Tapi itu pun masih lebih mahal dibandingkan dengan perumahan. Nah, karena ini sesuatu yang sangat mendasar. Nah, kedua, tadi kami nyangkut soal listrik. Ketika mereka menggunakan genset, itu juga biayanya sangat mahal. Karena genset ini jam 6 pagi, eh, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Satu ampel. Bayarnya berkisah 180-200 ribu sebulan. Nah, itu start kami mulai perjuangan. Nah, ya, perjuangan-perjuangan ini, karena ini hak sebenarnya, bukan sesuatu yang, apa namanya, hak dasar. Itu dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, perjuangan ini setahun demonya. Demo setahun, untuk terus. Akhirnya, pemerintah PLN-nya punya kebijakan, yaitu lagi istri curah. Nah, inilah yang terjadi. Makanya itu menjadi sampel. Waktu itu mulai di Balai Polam. Kemudian, diberikanlah itu yang natabene harga lebih murah, kemudian jangkauannya lebih besar, kemudian juga kapasitasnya lebih besar. Nah, dibandingkan mereka menggunakan genset, jauh, karena genset 6 sore sampai jam 6 pagi, siang, gak ada. Nah, bayangkan anak-anak itu bagaimana? Oh, gak ada di siang. Gak ada, agak listrik. Nah, ini dia. Nah, sekarang 24 jam. Tentu mereka membayar sesuai dengan pemakaian mereka. Nah, tentu sesuai dengan kemampuan mereka. Kami kira ini dua dulu yang paling dasar, yang menjadi perjuangan berat dan sangat panjang. Karena berbulan-bulan, bahkan istri ini hampir setahun penuh. Nah, yang ketiga, tentunya dalam hal pengawalan, hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Contoh, misalnya, ada kenaikan tarif listrik. Yang selalu dalam kajian kami itu tidak rasional dan cenderung itu karena konspirasi. Ini permainan para pimpinan-pimpinan yang untuk istilah gebrak itu memeras rakyat. Termasuk kenaikan tarif air. Nah, ini tentu berdampak luas kepada semua persoalan-persoalan kehidupan masyarakat ketika hak dasar ini, katakanlah ada perubahan penerbangan tarif dan lain sebagainya. Nah, ini contoh konkret dalam hal perjuangan-perjuangan gebrak. Tentu memang ada yang bahasnya, seolah-olah gebrak ini mempertahankan duri. Oh, tidak? Posisi kami adalah memendampingin, ya, memberikan pendampingan dalam hal pemenuhan hak. Jadi, harus dibedakan. Karena begini, hak atas air itu, binatang sekalipun, itu punya hak atas air. Misalnya di hutan, di mana, itu tidak ada boleh yang mengatakan. Apalagi di manusia. Nah, bahwa ada persoalan lanjut, persoalan lahir. Nah, termasuk juga, memang, misalnya kami memberikan pendampingan terhadap upaya-upaya pengusuran paksa. Nah, di situ posisi kami adalah, ya, memberikan pemahaman tentang bagaimana sebuah pendekatan, yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kami menggunakan istilahnya human approach, pendekatan manusia. Nah, selama ini, pendekatannya itu selalu lebih kependekatan prosedural hukum, ya. Ya, lihat di sini, hitam dan tes putih. Persoalan ini bukan hitam dan tes putih. Ini ada persoalan-persoalan kemanusiaan yang kita memang sedikit capek. Tapi saya yakin bisa. Nah, ini yang gebrak selama ini masuk, menggambingi masyarakat, yang menguatkan mereka. Dalam hal bagaimana mereka menciptakan posisi, jadi posisioning mereka, berhadapan dengan pengusaha, berhadapan dengan pemerintah. Jadi, menguatkan posisioning, ya, standing position-nya, ya, posisi berdiri, dan posisi mereka ketika berhadapan dengan aparat dan lain sebagainya. Jadi, ini hal-hal yang sifatnya, ya, sifatnya pemberdayaan dan penguatan dan pemberdayaan, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka berjuangkan. Itu aja, ya, ya, ya. Tapi dari, dari, pandangan yang berbeda, nih, Pak, artinya kan, dari segitata wilayah Kopenh, ini kan menyalahi sebenarnya. Tapi, ini jelas, dan saya yakin apa, pasti tahu itu. Ada kasus, kalau saya potong, ada kasus begini, ada beberapa lahan yang kosong yang ditempatin warga, sebelum itu dialokasikan. Ada lahan yang ditempatin warga setelah dialokasikan, itu kasusnya berbeda. Kenapa? Kalau dia lahan kosong, itu lahan negara, kemudian warga datang masuk, ya, buat di situ. Nah, ini harusnya sejak awal juga negara sudah harus memperhatikan. Tapi kan yang terjadi selama ini kan pembiaran. Kami tidak dalam posisi masuk untuk menyuruh orang datang ke situ tempatnya. Enggak begitu. Jadi datang ke satu tempat di mana warganya sudah puluhan tahun ada di situ. Nah, puncul permasalahan. Ketika mereka ada di situ, lahan itu sudah lokasikan, negara harus punya pemawan berpihak. atau keberpihakan terhadap masyarakat. Masyarakat kecil. Sering sekali memang ini diabaikan. Karena apa? Karena memang negara malas. Memang negara malas. Berpikir malas mau melakukan ini, pemerintah malas. Melakukan berdekatan. Udahlah, singkat saja, hajar saja lah. Modelnya begitu. Berbeda misalnya. kalau ada satu, katakanlah, ini adalah lahan, lahan si A. Kemudian orang aliran datang dengan sengaja menempatkan, menerobot. Itu kasusnya, kasusnya terbeda. Tapi biasanya tidak mendampingi yang seperti itu. Berarti melihat dulu situasinya. Dan kebanyakan mereka sudah puluhan tahun. Bahkan ada yang sudah sampai 25-30 tahun. Bayangkan ya, sejak tahun 90-an mereka sudah di situ. Dan itu posisinya lah negara. Iya. Nah, yang kami tidak terima adalah ketika misalnya mereka keluar itu dipaksa oleh aparat, ya apa namanya, oleh pengusaha yang menggunakan aparat. Nah, ini yang menurutkan itu tidak mencerminkan sikap negara yang adil. Nah, disinilah posisi kami. Jadi kami tidak artinya, wah ini harus diperkantikan. Tidak begitu. agar menjaga, kami berupaya menjamin, ya, pada masyarakat, ya, sama-sama untuk menjaga jangan sampai ada intimidasi, kekerasan, atau ancaman, apa segala macam. Karena mereka berhak diperlakukan secara baik dan sebenarnya sebagai manusia. Itulah kira-kira. berbicara dari orang gebrak tadi. betul. Karena udah diomongkan nih, periak, ruli-ruli nih. Yang sedang terjadi nih, kasus pengusuran seperti simpang barelang. Iya. Ini kan masih sangat, apa nih, masih panas nih, masih digoreng ke sana sini. Yang, sesuai informasi yang saya tahu, A1 nih, dari korban juga, mereka sana beli lahan, bahkan bayar PPN juga. Iya. Dan sampai detik ini, mereka nggak jelas juga, revokasi. Nah, kami bisa menyatakan begini, kenapa penting ada pendampingan, itulah yang membantu mereka, menguatkan posisi, ya, dan juga membantu mereka, di dalam, membuat rumusan-rumusan, ataupun agenda-agenda strategis, untuk perjuangan mereka. Nah, pendampingan ini penting. Nah, masalahnya, masyarakat di barelang, apa simpang barelang, itu kan nggak ada yang benar-benar ingin. Sehingga, kadang-kadang muncul, pendekatannya, sampai, karena ancaman, atau intimidasi, mereka nggak kuat. Iya. Nah, seharusnya, negara tidak boleh menggunakan, cara-cara seperti itu. Karena apa? Tidak ada ceritanya, negara itu, memusuhi rakyatnya. Tidak ada ceritanya, negara itu, mengancam rakyatnya. Itu nggak ada. Tetapi, sering sekali, ya, karena memang, banyak pemimpin juga malas, dia untuk, bersusah payah, berpikir, atau melakukan komunikasi, dialog, dan lain sebagainya, ambil shortcut aja, jangan pendek aja, sikap saja. Nah, padahal, kami juga pernah berkomentar, masyarakat di sana itu, sebenarnya harus, dikulitasi. Kenapa? Mereka berusaha, dengan upaya sendiri, modal sendiri, nggak ada uang negara dari situ. Mereka membutuhkan, ekonomi itu sendiri. Nah, seharusnya pemerintah, ia menjadikan ini, sebagai modal, namanya UMKM, dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya, sepindahkan, siapkan tempat, siapkan ini, karena ini, saya menjadi contoh, bagaimana pengembangan, usaha tadi, ya, kecil, mikro, tadi mikro ini, ya, yang sebenarnya, sampai hari ini kami lihat, ya, itu pemerintah cenderung gagap, berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Karena ini memang menyangkut, soal konsep ekonomi pembangunan, dan pemerintah gagap dalam hal itu. Ini contoh kasusnya. Nah, tetapi kembali lagi, ya, di banyak tempat kami melihat, masyarakat itu akhirnya, tidak tersingkir, karena, tidak ada pendamping, tidak ada yang menguatkan mereka. Nah, penguatan ini penting, supaya mereka, terutama dalam merumuskan, apa yang menjadi, kepentingan mereka. Nah, kami di Gebra, biasanya masuk ke kelompok-kelompok itu, datang, untuk membantu mereka, pertama, mengajak dialog, dan kemudian membantu merumus, agar mereka bisa merumuskan, apa yang menjadi agenda bersama. Itu yang pertama. Kedua, meyakinkan mereka, bahwa penting ada, posisi yang kuat di mereka. Jadi, standing position tadi, ini posisi pendiri mereka, ini harus kuat, karena apa ABC ini, dalam konteks edukasi tadi. Dan yang ketiga, sampai kalau memang harus melakukan aksi, kita juga berdialog, dan memberikan penguatan, dalam manajemen aksi. Jadi, aksi itu bukan asal aksi-aksi, Enggak juga, dimanage, dan diperintanakan. Ada plan-nya. Ya, bahwa memang punya dampak, seolah-olah kami melindungi, atau begini. Bukan, jadi konteks kami, tidak dalam memerikalkan, atau menggantikan urusannya. Tetapi, penting, negara itu menghormatin rakyatnya. Nah, bagaimana caranya? Tentu diperlukan ada sebuah, proses dialogis. Proses dialogis ini, harus apa? Harus equal sama. Ya, bukan karena intimidasi, bukan karena ancaman. Nah, sering sekali, ini yang terjadi, hanya karena faktor, misalnya beberapa kasus-kasus, pemerintah bermain mata dengan pengusaha, pemerintah bermain mata dengan pengusaha, ini sering terjadi, yang akhirnya membuat, posisi pemerintah itu miring, artinya tidak lagi, tidak pantas lah disebut, sebagai pemerintah, yang memfasilitasi, fasilitator, atau yang berada di tengah. Karena udah miring kapal ini. Ambil contoh, misalnya kasus pasar induk, ketika gebrak, mengatakan itu. Nah, bukan kita gak menginginkan itu, direaditalisasi, di atas peli bagus, kita menginginkan. Tetapi penting, pertanyaannya, kalau itu direaditalisasi, dibangun, terus siapa yang menempatin? Siapa yang mau berdagang di situ? Kalau berdagangnya di hadisin? Itu yang menjadi konsep kita. benarin dulu ini berdagangnya. Mulai data dan segala macem, siapa sebenarnya yang berdagang di sini? Nah, jadi bukan asal main hajar saja begitu, bukan main hajar saja begitu, kemudian sudah nanti dibangun, kalau kosong melompong, bapak. Nah, ya kan? Nah, tentukan perlu ada hal-hal yang sifatnya itu, ya tadi itu, mendengar, mendengar apa yang menjadi aspirasi. Nah, cuma tadi kembali lagi, karena ini sudah diboncengin oleh kepentingan pengusaha, sudah pemerintah bermain mata dengan pengusaha, bahkan sering dikendalikan pengusaha, yaudah, akhirnya itu yang terjadi. Nah, kami selalu mencoba menjelaskan posisi ini, dan menjelaskan ini, sehingga masyarakat ini, tahu mereka apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka siapkan, untuk menghadapi kekanan-kekanan itu. Begitu, ya. Nah, yang menarik nih, ini menariknya, ketika tadi disampaikan, perihal kasus, contoh yang tadi, pengusahaan pemerintahan itu, perlu pendampingan nih, harusnya. Dari pihak Pak Luban, dari Komisi 1, yang tahu betul, case ini. Ini kan dari tadi kan, berbicara dari gebrat nih. Saya mau dari, Komisi 1 seperti apa nih, boleh lihat, yang jelas-jelas ini udah, pemerintah nggak mau tadi ya, berbicara dari kemanusiaan. Gimana nih, dari pemerintahan itu sisi-sisi? Saya pikir kalau dia, domainnya memang, pemisah itu di gebrat kota ya, yang berbual langsung dengan, kekopsi mereka. Kan di provinsi juga, tapi secara teknis, karena ini teknisnya ini, wilayahnya. Simpang bareng, ya tentu harapan saja, ya harapan di gebrat kota itu, yang nanti mungkin bisa ditanya ke mereka, atau nggak apa. Tapi intinya begini, ya harusnya memang ya, DPRD itu yang memilang layak, karena mereka dengan provinsi rakyat. Nah itu dia posisinya. Cuman bagaimana perkembangan dari DPRD kota, saya pikir mereka yang lebih tahu. Kalau secara pribadi, nggak mau mengurus ini? Nggak, saya begini, secara pendapat ya, pendapat secara pribadi, saya ingin sampaikan, bahwa mereka layak dihormati, diperlakukan ya, secara mana jawi. Pemerintah harus menyiapkan opsi-opsi, ya harus ada opsi untuk mereka, agar kelangsungan usaha mereka itu tidak mati. Itu yang bisa disampaikan. Tetapi memang ini, kembali ke pedagang, ya di dalam, kelompok mereka, mereka kan ada kelompok. Nah, harapannya tentu harus ada yang mendampingi, untuk menguatkan mereka, terutama dalam merumuskan, ya merumuskan konsep-konsep, apa yang menjadi kepentingan mereka bersama. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.